Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Di video ini kita akan membahas Statistika part yang pertama Yaitu tentang pengertian statistika Dan jenis-jenis data Simak terus video ini Sampai akhir Bicara mengenai statistika Erat kaitannya dengan yang namanya data Di SMP kalian sudah pernah belajar ya Bagaimana menyajikan data Baik dalam bentuk tabel maupun diagram Diagramnya pun ada bermacam-macam Ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan lain sebagainya Oke, memang betul Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan data Nah, data itu apa sih? Data merupakan kumpulan keterangan atau informasi Yang diperoleh dari suatu pengamatan Contohnya Tinggi badan dari murid-murid Kelas 12 IPA 1 di suatu sekolah Itu merupakan data Karena berisi kumpulan keterangan atau informasi Yaitu apa? Ya, tinggi badan mereka Tinggi badannya si A sekian cm Tinggi badannya si B sekian cm Dan seterusnya Oke? Data merupakan bentuk jama' Sedangkan bentuk tunggalnya disebut datum Ya, jadi kalau data kan tadi kumpulan Kalau datum itu seperti ini Misalkan Budi adalah salah satu murid dari kelas 12 IPA 1 Tinggi badannya 160 cm Maka tinggi badannya Budi 160 cm itu disebut datum Karena tunggal cuma satu Tapi kalau tinggi badannya Budi sudah digabung dengan tinggi badan murid sekelas Membentuk kumpulan tinggi badan dari murid-murid kelas 12 IPA 1 Maka namanya itu data Jadi ingat ya Datum itu tunggal Kalau data itu jama' Karena kumpulan Kumpulan keterangan atau informasi Oke? Data dapat dibedakan menjadi dua Yaitu data kualitatif dan data kuantitatif Apa bedanya? Ya, seperti asal katanya Kalau kualitatif itu gak ada angkanya Gak ada bilangannya Jadi datanya hanya berupa kategori atau atribut Misalnya berhasil dan gagal Ya dan tidak Baik dan rusak Kalau kita tambahkan lagi Lulus atau remedi Itu juga merupakan data kualitatif Oke? Berikutnya data kuantitatif Ini merupakan data yang berupa bilangan Contohnya nilai ulangan matematika murid-murid kelas 12 IPA 1 Ya, berarti kan ada angkanya 70, 75, 78 Itu data kuantitatif Tapi ada juga gini Misalkan nilainya gak ada Tapi hanya ada lulus atau remedi Itu sudah masuk data kualitatif Jadi paham ya? Data kuantitatif itu ada bilangannya Kalau data kualitatif itu tidak ada bilangannya Jadi hanya berupa atribut atau kategori Yang mana yang lulus, yang mana yang remedi Yang mana yang berhasil, yang mana yang gagal Yang mana yang ya, yang mana yang tidak Yang mana yang baik, yang mana yang rusak Dan seterusnya Oke? Berikutnya Data kuantitatif dapat dibedakan lagi menjadi dua Yaitu data diskret atau data cacahan Dan yang kedua data kontinu atau data ukuran Apa bedanya? Kalau data diskret atau data cacahan Itu merupakan data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah Misalnya jumlah saudara kandung Ya, jumlah saudara kandung kan dihitung Satu, dua, tiga Nggak mungkin Jumlah saudara kandung itu koma Dua koma tiga, dua koma lima kan nggak mungkin Ngerti ya? Kalau misalkan data kontinu atau data ukuran Itu merupakan data yang diperoleh dengan cara mengukur Misalnya tinggi badan, berat badan Kalau misalkan tinggi badan, berat badan Itu kan bisa koma Ya, sebenarnya tergantung dari ketelitian alat ukur yang digunakan Bisa jadi nggak ada komanya Habis 160, 161, 162, dan seterusnya Tapi kalau misalkan kita gunakan alat yang lebih teliti Bisa juga tinggi badan maupun berat badan itu ada komanya Bisa 161,57 Atau misalkan berat badan 59,47 kg Bisa jadi seperti itu Jadi di sini jelas ya Perbedaannya adalah Kalau data diskret itu dihitung Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya Kalau data kontinu itu diukur Ada alat ukurnya Tinggi badan, alat ukurnya itu berarti kan pakai meteran gitu ya Berat badan pakai timbangan, dan seterusnya Ya, karena diukur Berarti bisa menghasilkan angka yang koma-koma Tergantung ketelitian alat ukur yang digunakan Oke? Nah, tadi statistika kan kita sudah belajar ya Merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan data Di sini saya berikan bagaimana tahap-tahap statistika Yang pertama adalah pengumpulan data Jadi data dikumpulkan terlebih dahulu Kemudian setelah data terkumpul Maka data tersebut dikelompokkan Ya, data yang masih mentah itu dikelompokkan Setelah dikelompokkan, maka data itu disajikan Penyajian data Penyajian data, seperti tadi sempat saya singgung ya Bisa dalam bentuk tabel maupun diagram Nah, kemudian setelah penyajian data Maka data tersebut diolah Pengolahan data Setelah data diolah, maka dilakukan analisis Analisis data untuk menarik suatu kesimpulan Nah, kalau misalkan sudah ada kesimpulannya Maka tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan Oke? Jadi dari enam tahap statistika ini Secara umum dibagi menjadi dua kelompok sebenarnya Kelompok pertama adalah mulai pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan pengolahan data Ini disebut statistika deskriptif Oke? Sedangkan yang analisis data atau penarikan kesimpulan Serta pengambilan keputusan Ini disebut statistika inferensial Oke? Untuk yang di bab ini, kita khusus membahas statistika deskriptif saja Jadi kita akan bahas mulai dari pengumpulan data Pengelompokan data Penyajian data Dan pengolahan data Untuk yang statistika inferensial ini dibahas nanti di semester 2 Oke? Oke, sekian untuk video kali ini Untuk melihat pelelis lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya